Pimpinan MPR dan DPR sepakat bahwa terorisme merupakan musuh bersama dan memerlukan payung hukum yang kuat dalam RUU anti-terorisme. Untuk itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan DPR Setia Novanto sepakat RUU anti-terorisme segera dirampungkan dalam waktu dekat, termasuk memberikan kewenangan kepada TNI dalam menumpas aksi-aksi dari kelompok teroris. Pelibatan TNI dalam fungsi penindakan dan pencegahan terorisme menjadi salah satu pembahasan di Revisi Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Ketua DPR Setia Novanto sudah membicarakan pengesahan RUU terorisme dengan anggota Komisi I dan III. Novanto mengatakan, semakin cepat dilakukan pengesahan, akan semakin baik. Setia Novanto menambahkan undang-undang terorisme harus diimplementasikan demi kepentingan bangsa dan negara, karena merupakan ancaman yang berbahaya. DPR, DPD, juga MPR, kompak untuk merealisasikan Undang-Undang Terorisme itu. Ya ini memang kita, apa yang sudah menjadi saran Presiden pada saat di Bogor dan tadi juga kita sempat ngobrol, bahwa itu menjadi perhatian kita di DPR. Karena TNI dan Polri ini memang kita sama-sama, betul-betul masalah terorisme adalah merupakan ancaman bersama untuk kita harus tumpaskan, kita harus laksanakan. Dan tadi kita diskusikan dengan Pak Wiranto, dengan para pimpinan DPR, setelah dengan Ketua MPR. Dan kita sepakat, bahwa ini akan kita tindak lanjutin dengan segera. Dan saya akan bicarakan dengan pimpinan-pimpinan yang ada di dalam masalah lembaga dan juga pimpinan Komisi 1 dan 3 untuk bersama-sama, untuk melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Sementara Ketua MPR, Zulkifli Hasan, menuturkan teroris adalah musuh bersama, sehingga aparat memerlukan payung hukum kuat dalam memberantas terorisme. Ya, soal teroris ini kan kita semua sepakat, teroris itu musuh bersama. Nah, ini memerlukan payung hukum yang kuat, ya, undang-undang teroris itu. Oleh karena itu, kita semua sepakat agar undang-undang teroris di Komisi 1, ya Pak, ya, DPR itu, agar 1 dan 3, agar bisa segera diselesaikan. Kita setuju. Teknisnya seperti apa, abialah DPR sana. Sementara Menko Polhukam Wiranto menyampaikan, RUU terorisme penting untuk segera dirampungkan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam sidang Kabinet Paripurna kemarin telah memerintahkan Menko Polhukam Wiranto untuk menambahkan peran TNI di draft RUU tersebut.